Pemudik balik moda transportasi kapal laut tujuan ke Masa Lembu, Sumenep, Madura, Jawa Timur akhirnya diberangkatkan. Sebelumnya para pemudik ini terlantar selama 3 hari di Pelabuhan Tanjung Perak karena cuaca buruk gelombang tinggi di perairan Masa Lembu. Memasuki H6 lebaran ratusan pemudik kapal laut tujuan ke Masa Lembu, Sumenep, Madura yang sempat terlantar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis siang akhirnya diberangkatkan oleh pihak sah bandar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebelum berangkat, para pemudik balik ini terlantar dan tidur-tiduran di pelataran Pelabuhan Tanjung Perak selama 3 hari karena kapal yang akan ditumpangi tidak berani berangkat akibat cuaca buruk gelombang mencapai 4 meter. Menurut Herman, salah satu pemudik mengaku senang kapal KM Sabuk Nusantara bisa berangkat karena sebelumnya ia terlantar di Pelabuhan Tanjung Perak selama 3 hari. Ia berharap pemerintah menjadikan kapal yang lebih besar yang tahan dengan gelombang tinggi. Sebelumnya sempat terlantar berapa hari Pak? Ini sampai terlantar 3 hari di sini Pak, penampungan. Tidur di Pelabuhan ini? Katanya apa Pak? Ya alasannya sih cuaca, cuaca sahabat ya. Terus ini gimana Pak? Sudah naik kapal ini? Ya informasinya, karena cuaca tadi itu harus berhenti. Cuaca sudah bagus. Menurut Amiruddin, Kepala Kantor Sabandar Tanjung Perak, Surabaya mengakui keberangkatan KM Sabuk Nusantara tujuan Surabaya ke Masa Lembu tertunda selama 3 hari karena cuaca buruk gelombang melebihi 3 meter. Pihak sahabat tidak berani memberangkatkan dengan alasan kemanusiaan karena cuaca buruk seminggu terakhir yang berbahaya bagi keselamatan pemudik. Ini ombaknya sudah turun, ketinggalan ombaknya sudah turun menjadi 1,25 meter. Bahkan tadi kita mencoba komunikasi dengan ke sahabat yang ada di Masa Lembu sudah lebih turun daripada 1,25 meter. termasuk informasi dari kapal-kapal yang melintas di perairan Masa Lembu, laut Madura ini bahwa gelombang tinggi gelombang panjang sudah di bawah 1 meter. Nah karena itu hari ini insya Allah dengan ucapan musim belahir marahim kita berangkat dengan kapal ini mudah-mudahan. Fadid Arman, Surabaya TV